Amar, tahun baru waktunya melupakan masa lalu dan terus melangkah maju Jadi gue dalam kesempatan ini, gue mau minta maaf sama lo Karena gue setelah melihat Lakers tanpa LeBron Gue mesti minta maaf sama lo, sama LeBron Sama Paul jangan lupa, sama Paul, sama Bron Junior, sama anaknya Paul Yang bikin gue gak enak karena gue memaksa swearing depan dia Sama Clutch Sports, sama Maverick Carter Karena setelah melihat apa yang terjadi di Staples Center Gue mengubah pilihan box out top 10 gue Dan nomor 1 itu James, James Harden 2019 box out is back in the house Welcome back to box out the most valuable basketball podcast Di Indonesia Cuman hari ini kita kayak youtuber-youtuber nih Karena kita collab sama Rocky Padila The one and only Ya what's up Rock What's up semuanya Ya men, so Rock sebelum kita mulai Oh iya seperti biasa ada orang baik Amar Ya what's up, what's up Ada Gamal aka G-Spot What's up So Rock, kalau gue liat dari That caught me off guard a little bit AKA G-Spot Kalau gue liat dari video Instagram lo Dan lain sebagainya Lo kayaknya abis akhir tahun kemarin lo globetrotting kayak biasa Ke US Can you tell us a little bit Lo ngapain aja disana man Biasanya emang kalau lagi banyak rezeki bokap gue Kita biasanya emang tiap tahun ada tradisi aja kayak keliling Biasanya ini sekalian liburan keluarga kemarinnya Jadi sekalian keliling nonton beberapa game kan Oke kalau liat totalnya 9 game Oh that's a lot man Lumayan lot And then Yang kasian sih nyokap gue sebenernya Nunggu di hotel lo So every year it's almost like that Jadi biar bokap sama anaknya bisa bonding dikit lah Kalau lagi kayak gini kan kalau lagi ga liburan Biasanya anaknya keluarnya sampe malem ga ketemu Bonding time over basketball ya Lo nonton pertanyaan apa aja ya Yang pasti gue nonton Christmas game Antara Gue ngomong keliwulan Hampir gue ngomong keliwulan Lakers and Warriors And then gue sempet nonton Boston lawan Rockets And last one nonton Calon MVP tahun ini Giannis Ooh Team Giannis dia nih Tapi gue juga bilang MVP Oh iya oke Tapi bukan nomoran di top 10 ya Walaupun memang James Harin creeping up ya Dengan the last 12 game segila 40 points average itu That's nuts Unbelievable sih Lo kan selalu menjalin tali silaturahmi nih Dengan pemain-pemain NBA terkentu Lo misalnya kayak I don't know Halal bi-halal sama Donovan Bicel ga atau Actually kemarin mau nyapa Cuma gue karena orang suka ga enakan ya Kok ganggu orang warm up ya Jadi kan Ya udah lah Ntar aja lah Mungkin ketemu next time gitu Tapi main halal bi-halalnya sama Jalen Brown Ketemu sama Jalen Brown Oh iya pemain basket yang cukup hipster ya Kalau dari interestnya gue liat ya Suka Barcelona, Liberal dan lain sebagainya Oke Kita langsung masuk ke topik aja nih Yang menarik ya kalo ngomongin NBA Sekali lo ga ngikutin Kayaknya pasti ada yang merubah gitu loh Kayak gue kalo ngeliat West Kayaknya setiap minggu ada satu tim baru yang naik down ya I mean tadi lo bilang soal James Harden tiba-tiba You know what? Gue bahkan lupa ya Terakhir kali James Harden bikin angka di bawah 30 Kayaknya gue belum akil balik It feels like a long time ago Tapi Oke We've seen Houston dengan James Harden Kita liat OKC PG yang ya lagi Lagi lumayan bagus gitu And then San Antonio Spurs yang mainnya agak anti mainstream ya Dengan banyak 2 point ketika DeMar DeRozan sama Lamarcus di lapangan Mid-range 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 game is back gitu And Lakers yang agak merosot sedikit Setelah Lembron cenderah selangkangan Ngeroin It didn't sound out right? Cempit Oke Mungkin gue lempar krok dulu ya Kalo menurut lo dengan situasi yang seperti ini Penantang yang Half a season in gitu ya Penantang yang paling tangguh Terhadap singgah sananya Golden State Atau kalo misalnya Golden State emang ga ada lawannya Who is the number 2 team In the West ketika playoffs nanti? Kalo gue masih Houston Rockets ya Houston Rockets? Honestly Tapi kan Melo udah ga ada bro Melo gapapa lah Sitting on a 30 million without a job Oke lagi mancing dia gulet deh fotonya ya Gapapa lah 30 juta ya mending udah aman lah Tapi Karena menurut gue Houston Rockets ini memang sedikit struggling 9 and 14 kalo gak salah startnya Tapi The last 15 game baru kalah sih tadi pagi ya Lawan Milwaukee Bucks Tapi Menurut gue Dengan James Harden Perform seperti ini Average Almost 40 points A game Man Dan pengalamannya mereka udah ada juga Se season lalu melawan Golden State Kalo kayak Let's say Dan Fernandez I know they are number 1 right now in the West Tapi kayak I'm not sure Come playoff time gitu They are ready for the playoffs gitu Masih hijau gitu ya Masih belum ada pengalamannya gitu San Antonio Spurs Eh Oke sih juga It depends on how Russell gonna play in the playoffs gitu Kayak kadang-kadang kalo Russellnya ball hawk Ya they are done gitu Gak mungkin bisa Apa Bisa compete dengan tim seperti Golden State So Honestly gue bilang sampe sekarang dengan lihat 15 game terakhirnya Houston Rockets The biggest threat masih using Rockets Amar lo kan di awal musim lo bilang kontener paling kuat terhadap dominasi Golden State musim ini Selain Golden State sendiri tuh OKC Yes Nah kalo lo usah ngeliat dengan apa yang bilang Rocky tadi Petan persaingan sejauh ini Penantang terbesarnya tuh Houston dengan Harden yang sepanas ini Atau tetep OKC? Kalo gue sih masih berpandangan Sama kayak episode pertama podcast ini Gue bilang penantang terkuat Golden State adalah OKC Keadaan Houston Rockets menurut gue Kayak sebenernya Rocky tadi bilang Ketika lo menanyakan soal penantang At the end of the day Adalah apa yang akan terjadi di playoff kan Ya Apa yang ditunjukkan sama James Harden biasanya adalah Kemampuan dan keluarbiasaan dia di regular season Dan biasanya memang mengalami permasalahan tertentu Ketika udah masuk ke stagenya playoff Dan secara tim juga gue gak melihat adanya Perkembangan dari pemain-pemain lain secara signifikan Oke lah Capella jadi meningkat nih permainannya Dengan gayanya Harden sekarang main gitu Tapi kalo gue ngeliat OKC sangat punya potensi Karena mereka ini Isu mereka adalah mereka gak punya offensive play yang cukup bagus Mereka hanya masih mengandalkan Paul George Untuk mendulang poin Tapi banyak pemain lain yang memang Kekurangan di kemampuan syuting dan lain-lain Karena kalo gak salah mereka secara offense peringkat 19 Tapi secara defense mereka peringkat 1 di NBA Nah jadi menurut gue Offense itu sebenernya bisa di create Bisa di perbaiki gitu loh Dengan waktu yang tidak sepanjang Dengan memperbaiki permasalahan defense Jadi gue ngeliat bahwa Gue masih mengandalkan atletismenya mereka Dan lu selalu melihat Ketika OKC ketemu sama Matchup Kita ngomongin matchup dengan Golden State Steph selalu bermasalah Dan dia kadang-kadang suka diumpetin Buat jagain Russell Westbrook dan Russell Westbrook Biasanya selalu bermain cukup bagus Ketika bertemu dengan Steph Curry Dan interior defense mereka Biasanya selalu diacak-acak Dengan keberadaan Stephen Adams Makanya nanti Apakah dengan keberadaan Demarcus Cousins Yang diprediksi akan main Dia tanggal 18 Januari ini Bisa memperbaiki Interior defense-nya mereka We'll talk a little bit about Demarcus nanti Tapi Are you saying Selain defense yang lebih oke Daripada offense You would pick playoff P Over James Harden Playoff P Gue akan tetap memilih gitu Karena gini He's having his best season Menurut gue Bahkan sebelum dia cedera patah kaki itu Sebelum dia Waktu dia masih main di Indiana Dan lain-lain Gue merasa ini adalah season terbaik dia Dan gue belum pernah melihat Permainan Russell Westbrook Sedermawan ini gitu loh Dia dermawan banget musim ini Gue ngeliat mainnya bener-bener Ngebagi bola Ngelempar bola Tapi juga dermawan jacking up shots ya Iya Itu nature-nya dia agak-agak sulit juga Tapi maksudnya gini Ketika lu punya teammate yang dianggap sebagai pemain nomor 1 Ngeshoot 21 kali pertandingan Tapi tim lu masih menang Berarti kan tim lu punya kekuatan Tinggal bagaimana Dan shoot itu Rocky mungkin tau Shoot itu Kadang-kadang itu soal feel yang Lu kadang-kadang bisa hilang Lu lihat aja kejadian Clay Thompson Ya Kalau lu namanya lagi bau Lu bau aja gitu loh Yang nembak tiba-tiba keblok sama ini ya Sosok misterius yang kaset mata ya Iya Tapi The flip side of the coin Adalah hal itu tetap bisa diperbaiki Dan gue cukup yakin dengan artisisme Yang dipunya sama pemain-pemain muda ini Secara defense mereka bisa Cukup menyulitkan Golden Seed Warriors Dan Penantang terbaratnya gue masih menganggap Oke So Rocky is going for the experience of Houston Low defense dan Ya tapi Houston tuh bisa dibilang gini Ketika Ketika di playoff stage yang Lumayan-lumayan signifikan pertandingannya Mereka agak shrinking gitu loh permainannya Apalagi nanti misalnya dengan Chris Paul udah main lagi masuk Bagaimana mereka set up play yang sekarang sudah nyaman Dan dari beberapa analisis yang gue lihat Apa yang dilakukan James Harden itu Akan sangat luar biasa menyita stamina Dan gak bisa dengan mudahnya orang Melakukan itu secara konsisten Apalagi nanti masuk playoff stage Dan jangan lupa Ketika playoff stage Wasit itu akan lebih Keras Maksudnya Dia gak akan semudah itu untuk nge-call Dan jadi mungkin gini Maksud gue adalah Poin gue adalah Call untuk dilakukan free throw Mungkin akan berkurang Karena playoff akan berbeda stage nya sama Hargo Itu Poin yang terakhir lumayan signifikan Rock Gimana tuh menurut lo man? Emang sih The main concern dengan James Harden juga gue Takutnya dia fatigue ya Usage rate nya tinggi banget ya Usage rate nya tinggi banget Tadi pagi juga dibahas Saat gue lagi komentatorin itu Tapi Come on It's 2019 I think recovery Untuk badan like Lebron Spend like a million dollar On his body A million to be exact Tapi menurut gue Ya Gue sih mengharapkan gak kecapean lah ya James Harden Karena Playoff is more fun with the beard It's on the court gitu Jadi gue sih Yakin dia pasti Sekarang tuh Di basketball itu It's all about Apa ya Kayak data gitu kan Jadi kayak Analitik ya Analitik semua Kayak semua di data Kayak lu main berapa menit Pokoknya semua udah di Apa ya sebutannya Kok gue lupa ya Karena gue di podcast Gue lupa sebutannya Kayak Ada pelajaran ilmiahnya gitu Jadi kayak Bisa tau pemain itu udah kecapean atau belum Jadi semua di NBA itu udah di Terdata Tapi menurut gue Harusnya sih Gak akan fatigue ya Harusnya ya Menurut gue Even points for both Cuman kalo misalnya Argumentasinya Clutch situation ya Entah kenapa Gue sedikit memihak Harden Daripada playoff P Yang dalam situasi Clutch situation itu Satu dari 15 Satu dari 16 Ya tapi gue gini Gak semua pertandingan Akan berakhir dengan situasi Clutch 1 Dan opsi lo Sekarang gini ya To be fair Kita bicara soal opsi Opsi Lebih banyak mana Di Houston Apa di Ocasey Menurut gue Ocasey Lebih punya banyak opsi Apalagi dengan adanya Dennis Schroeder Kadang-kadang kita lihat bahwa Di quarter 4 Dennis Schroeder dimainin bareng sama Russell Westbrook Russell bisa main di 2 Atau kadang-kadang Dennis Schroeder yang main di 2 Dan Terence Ferguson semakin bagus Menurut gue mainnya Jeremy Grant juga sangat atletis Dan makin bagus Nembak dari corner 3 nya Menurut gue itu juga bisa jadi Jeremy Grant Sangat punya jumper yang lumayan reliable Yes Jadi menurut gue Ini cukup bisa Dan Kenapa gue Tetap bilang Ocasey 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 Karena presidennya adalah Yang mengalahkan Golden State Warriors Adalah bukan dengan Offense yang bagus Tapi dengan defense yang tak Biasanya kayak gitu Karena kalo lo Lo bisa nembak 5 kali 3 point Golden State bisa nembak 7 kali Atau 8 kali Jadi menurut gue Offense sama offense Kadang-kadang Lo akan kalah Karena opsi mereka terlalu banyak Menarik juga untuk melihat Nanti Houston gimana Adjustment kembalinya Setelah People like Eric Gordon Sembuh lagi Chris Paul Ketika menitnya Distagger lagi Kayak musim lalu Apakah akan impact Ke James Harden Yang musim ini Hot banget Tapi usage rate nya tinggi banget Plus kedua Kalo kita juga inget ya Tadi lo ngomong offense Game 7 Western Conference Final Musim lalu Gak tau sih Kayaknya agak langka sih Ngeliat sebuah tim Yang sepanas itu dari 3 point Tiba-tiba bisa sebau itu 20-something 3 point Ariza 0-10 Oke oke Enough Houston lawan OKC Tapi OKC Untuk main satu lagi Silahkan Gua juga pengennya Si OKC juga pengen lolos ya Tapi Ada satu kunci lagi Mungkin tadi gua gak tau Dia akan main atau engga Andre Roberson I think if Andre Roberson Play Itu akan jadi Defense nya OKC Akan lebih bagus lagi Premater defense nya awesome banget sih Shootnya oke ya Tapi shoot free throw nya gak bisa sih Free throw nya parah banget Parah banget Oke dari tadi nih Kita udah ngomongin Houston lawan OKC Please gamal Kalo ada Lu kan biasanya suka punya pendapat yang agak Anti mainstream ya Anti mainstream gitu ya Jadi Kalo bisa Namanya G-spot Selain 2 tim tadi Siapa kontener serius lainnya Oke oke Gua setuju sama kedua tadi Kalo misalnya Dalam Situasi playoff Yang bisa nge-push Golden State mungkin 6-7 games Alah 2 tim ini Terutama OKC Karena mereka Gue bilang death nya lebih bagus daripada Rocket sekarang Oke Kalau Rocket tahun lalu Kita lihat mereka punya defender nya banyak banget kan Ada si Luke Balmute Ada Riza Semuanya bisa Bisa spread out gitu Untuk Untuk Melawan switch defense nya si Warriors Tapi pas tahun ini Lebih banyak Lebih Gua lebih berat ke OKC Tapi Kalo untuk Ini mungkin bukan defender ya Tapi Sebuah tim yang bisa nge-push Yang bisa Bukan go toe to toe lah ya Game time Oh gak kirain Kirain lo mau bawa tim lo Oke Clippers Montreal Tapi ya Coba-coba men Kita masih mempertahankan yang namanya playoff Lebron Wih Playoff Lebron Tapi gua percaya playoff Lebron jauh lebih bagus Dari playoff P Ya Makanya Lebron Dia udah punya bro Berapa Banyak pengalaman Pengalaman si OKC di Finals kan Dia udah tau gimana cara Gimana Sorry lawan Golden State di Finals Lawan Golden State di Finals Dan dia udah tau gitu Udah tau tendensi-tendensi Ada pemain-main yang Ya ada dua Orang-orangnya itu itu aja kan Maksudnya gak ada perubahan Signifikan dari timnya sendiri Ya dan juga bisa dibilang Kalo memang ada satu orang gitu Yang tau kodenya lah Yang pernah secara Pernah ngalahin Ya secara superhuman gitu ya Dengan tim yang agak bapuk gitu Ngalahin Golden State Nggak Guy is in Los Angeles Tapi tim bapuk itu jangan lupa Tanggal 25 Desember ngalahin tanpa Lebron Dan itu kalanya lumayan blow out Oh dengan rondo di 4th quarter ya Ya tahun ini itu kan Maksudnya yang kita lihat adalah Si Golden State gak bisa menakutkan Tahun-tahun sebelumnya By the way tim bapuk I was talking about Cleveland Oh Bukan LA makanya gue bingung ya Menurut gue Lakers masih bapuk juga sih Oke Oke so we got OKC Houston Lakers Hati kecil gue sebagai pembela Forum pembela small market Gue bilang Gue pingin bilang Denver sebenernya Cuman menurut gue Bener Masih terlalu hijau So let's leave it at that Nah yang menarik kalo ngomongin soal persaingan di West tadi Sebenernya It's all about siapa yang menjungkalkan Golden State Golden State yang musim ini Banyak yang bilang Hmm kayaknya nggak seoke musim sebelumnya Walaupun sebenernya kalo liat dari Ya rekordnya Dengan segala macem permasalahannya There's still second in the west Dan masih I don't know 25, 12 Pokoknya masih bagus lah rekordnya Nah yang menarik ya Kalo ada satu posisi yang mungkin Bisa dibilang kelemahannya Golden State Mungkin itu di lima ya Kalo kita liat output produksi dari pemain-pemain kayak Looney apa Bell Combine cuma 8,8 point So it's not that much Kalo nggak salah Januari 18 Boogie Cousins is back Rock menurut lo How will he impact this Golden State Warriors team? Gua sih expectnya positive impact ya Tapi it all depends on his emotion Gimana aja sih Karena kita tau kan He's an emotional guy gitu Sorry sorry Gua inget ada satu Apa? Jimmy Kimo mean tweets Si Boogie dibilang He's an emotional lesbian See? So it's all about that Karena kita tau sendiri Dia belum pernah Get along with a coach since Mike Malone Hmm Jadi gua nggak tau relationshipnya dia dengan Steve Kerr bagaimana Itu akan semua penting banget Tapi kalo gua liat dari kita liat Videonya mereka remix Virgie National Anthem It looks like they're together Chemistrinya udah keliatan ya Chemistrinya dapet gitu kan Jadi kita liatnya nanti gimana Karena kita juga Mau seprediksi kayak gimana Kita nggak akan tau gimana Nanti dia di lapangan sih Jadi Kita harus liat at least Harus ada kayak Sepuluh, lima belas game Kita liat dia gimana sama Warriors Gamal, lu looking forward ke Boogie? Kalo gua ngeliatnya gini Selama ini kita liat Boogie sebagai adalah Demand Di tim yang masing-masing Di Kings Di Tahleikanshan VLS sama AD Tapi Disini tuh gua ngeliat Boogie di Warriors Dia cuma Kind of re-chasing lah Tidak bro It's third splash brother Splash mountain Dia cuma buat naik Dia abis cedera gede Dan dia Ya kita nggak tau apakah dia bakal Bakal back 100% lagi kan Ya Disini tuh dia kayak Pengen ngembangin image-nya doang gitu Untuk Oh gua masih bisa main kok Gua masih bisa Gua masih bisa kontribute Ke tim yang bagus Jadi gua rasa dia bakal Si Pernom ngapain Dia bakal ikut aja Dia nggak bakal Se-emotion lesbian sebelum-sebelumnya Dan Dia juga akan be playing For our contract ya Karena ini kan Meet level exception Kalo siapa tau mainnya bagus Setelah sekian lama cedera Jadi pembuktian untuk tim-tim yang mau Dia masih bisa Nunjukin kalo dia emang masih Oke gua masih main yang bagus Gua masih bisa kontribute Bahkan ke Apa yang menarik dari lu dengan Boogie main di Golden State? Yang menarik buat gua adalah Ketika Yang pertama Pasti kita ngeliat faktor Dari orang yang Cedera abis segitu parahnya gitu loh Dan Berdasarkan Apa yang pernah terjadi Sebelum-sebelumnya Nggak pernah ada big men Dengan berat sekitar 2 Mungkin dia 280 sekian pound He's actually 40 pounds Lebih berat dari siapapun Di Golden State Dan Orang bisa survive Dengan keadaan itu Karena akilis wheel lu kan Bener-bener yang menopang badan lu Secara keseluruhan Dari atas sampai bawah Mungkin kalo gua bisa bilang Persamaannya Sama-sama big men Elton Brand Setelah dia cedera Dia bener-bener gak bisa ngapa-ngapain Dan Dan dia lebih pendek Padahal dari Boogie ya So Boogie lebih Asumsinya dia lebih Lebih berat Yang berikutnya adalah Soal bagaimana Mengubah Pola permainan Golden State yang ada Karena di Tipikal Golden State Tim yang dibangun ini Dibangun dengan konstruksi Bahwa pemain 5 itu bertugas sebagai Rim protector Dan secara offense Mungkin hanya difokuskan Untuk melakukan Offensive rebound Atau bisa melakukan screen Dan lain-lain Nggak pernah dalam sejarahnya Kita melihat Eranya Golden State Yang sekarang ini Seorang Center itu ditugaskan Untuk mendulang poin Atau membuat Misalnya menjadi second scorer-nya mereka Nah jadinya Dengan posisi orang yang tadinya Melakukan gini Dia sekitar Sebelum dia cedera Sekitar 28, sekian poin per game 13, sekian poin rebound Dan dia adalah orang Bisa dibilang Salah satu orang terbaik Yang Pemain terbaik Yang belum pernah sama sekali Merasakan Yang namanya playoff Nah jadi Menurut gue Ini juga jadi Salah satu faktor Bagaimana tipikal Permainan Golden State Yang cukup mengandalkan Flowing bola Yang cukup banyak Dan kadang-kadang sekarang Mengandalkan ISO-nya Di Kevin Durant Bermain dengan Tipikal pemain yang Sebenernya punya karakter Sebagai alpha Nah itu yang agak sulit Untuk menyesuaikan Jadi gini Emosional lo akan bercampur Ketika lo sedang struggling Untuk cedera Karena nanti dia main Tanggal 18 Asumsi kan dia main Tanggal 18 Gue rasa dia masih butuh Sekitar satu bulan Untuk adjust dengan Gaya permainan di NBA Seperti apa Dan dengan asumsi Bahwa dia tetap sehat ya Nah jadi menurut gue Itu akan menjadi frustasi Buat pemain-pemain NBA Bagaimana ditambah tadi itu Dengan pemikiran bahwa Dia ada kontrakir Dan juga asumsikan Yang tadi Rocky bilang Banyak banget Orang-orang dan Analis-analis di NBA Yang mengatakan bahwa Ini orang yang Seriusly punya mental issues Jadi dia memang Punya permasalahan Emosional dan lain-lain Apakah dia bisa Gak pun dia nyambung Sama timnya Ketika dia ribut Sama tim lain Itu jadi isu kan Buat timnya dia juga Dengan wasit Jadi menurut gue Banyak faktor yang menentukan itu Dan struktur Golden State Warriors Tidak dibangun dengan Skema itu Jadi gue gak tau nanti Rajikan Steve Kerakan Seperti apa Ya dilematis juga ya So buat Boogie-nya sendiri ya Kemarin gue baca Ada kutipan dari Kevin Durant Kalau Again ya Dia kan lagi ngomongin Soal tim Teman setimnya kan Jadi bisa aja deh Hal yang youtube-in Cuman dia bilang Ya saya bisa melihat Pastinya boogie Usage rates-nya Akan turun dari jumlah shot Udah pasti Cuman it's interesting Karena tadi lo mention Soal Dia biasa jadi alpha Dan dia sekarang Bisa jadi pilihan keempat Nah tapi Di sisi lain Dia juga Is playing for a contract Gimana dia bisa Melakukan adjustment Terhadap itu Akan menarik Impactnya untuk dia Dan juga untuk Golden State Dari ngomongin Soal tim yang di atas Ngomongin soal tim yang di bawah Tom Tibbs Is out Ada yang tidak Memprediksi itu Kalau kata Pangeran Di grup basket om-om 2019 Ganti presiden Jadi Presiden of Basketball Operations Mungkin gue ke Gamal dulu deh Tom Tibbs Did you see it happening Ya iyalah ya I see it happening Tapi gak sekarang Akhir musim Menurut lo ini Akan membawa Setelah itu Ketemu O.K.C Menang Tapi kan bisa aja Efek bounce back ya Anaknya Alma Room Flip Saunders ya Pelatihnya ya Tapi ya gimana tuh Menurut lo At least untuk sisa musim ini Adakah efek positif ya Untuk This organization Gue gak tau ya Apa akan mereka Makanya ini Gue bingung sih Sama si Sama Moves ini Karena Gak jelas ya Di arahnya mau kemana Apakah dia masih mau Contending for a playoff spot Atau dia mau Maksudnya Kalau misalnya dia pengen Contending for a playoff spot Ganti lah Sama pelatih yang udah proven Jangan sama Assistant pelatih yang Umurnya masih 32 Damn Lo pengen sih umurnya 31 Oke Terus Dan dia juga Apa namanya Presiden of basketball Basketball approach Ini diganti Berarti ini kan Mau jadi apa ini Tim Dan ini Oke lah Ini masih Mungkin Before Half the season Tapi Gue pengen ngeliat dulu Next movie apa Ada rumor yang Menghubungkan Nah ini lingkaran setan Atau Atau apa sih nih Gue bingung Kayaknya Kayaknya Satu Yang punya Yang punya Bulls sama Timber Bulls itu Kayaknya satu Holding company Ada kongsian Kalau misalnya Dia ambil Undernya Rose Child Illuminati Enggak Rock Kalau lo What should you take on The whole situation Di Minnesota Surprise ya Semua pastinya Abis menang Lawan Lakers Enggak menang Gue lupa Menangnya 23 poin Lakers Oh it's a big win Iya Dan tiba-tiba Pulang ke rumah Everybody just minding Their own business Gimana dia telepon Tapi Actually I like this move Karena di NBA itu selalu Dari jamannya Siapapun itu President of operations And head coach itu Enggak bisa jadi satu Lalu gagal Dimanapun itu Dan itu terjadi juga Dengan Doc Rivers Dia dicopot juga Title president of operations Stan Van Gundy juga kan Iya Dan Stan Van Gundy Pop Kalau Pop Punya Bu Ford Tapi katanya Say-nya Final say-nya Kornon Tapi gue suka dengan Pilihan Lion Sounders ini Gue harapkan sih Sebenarnya dia stay Sampai the whole season Karena kenapa Gue bilang gitu Gue liat Semua pemainnya Tim Brovindnya bisa relate ke dia Gue pikir dia tuh Kayak Apa ya Kayak Glue guy Tapi dari Front office gitu ya Kayak Anak-anak itu tuh kayak Anak-anak muda Butuh pelati muda gitu Betul Jadi kayak bisa nyambung aja Kayak lu bisa liat Dari selebrasinya Mereka menang game pertama Mereka itu Di locker room Di sirem-sirem gitu Ini bener-bener kayak Kayak menang NCAA tournament Iya I think the players Wants to play for him Jadi bener Ini Dari baru satu game ya Kita liat nanti game berikutnya Bagaimana Karena kita tau Game pertama Setiap kali ganti Latih Itu biasanya menang Biasanya menang Jadi Kita liat nanti game kedua Ya kita doakan saja Tidak akan ada Semakin banyak Exodus dari Chicago Bulls Yang pindah ke Minnesota Ngomong-ngomong Soal bekas pemain Chicago Sama Minnesota Di segmen 2 Kita bakal ngomongin Soal seorang Jimmy Butler Welcome back to my channel Sekarang kita ngomongin soal Seseorang yang jago main basket Tapi apakah dia adalah seorang kanker di ruang ganti Jimmy Butler Yang berhasil membuat dirinya hengkang dari Minnesota Ke tim Philadelphia Membentuk The New Big Three Kemarin sempat diberitakan Terlibat sebuah konfrontasi dengan pelatih Brad Brown Soal taktik tim Dan ya itu yang ngomongin jurnalis terkemuka ya Adrian Watch Ramones Shelburne Dan ya gak tau sih Kadang-kadang yang namanya tim musim yang panjang Apalagi ini tokoh yang outspoken Pasti mungkin ada konfrontasi gitu Cuman gimana Gam? Lo kan orang yang pro trade Jimmy Butler nih Lo melihat ini hanya sebuah batu sandungan kecil Maksudnya marah-marah untuk membentuk kemister yang lebih baik ke depannya Atau ini tanda-tanda lampu kuning? Enggak Ini cuma It's nothing lah Kok oke? Oke yang gue baca sih Setelah itu kan ada wawancara dari Jimmy Dari si coach Brad Brown Yang sendiri Kayak Oh iya cuman ini aja lah Cuman head batin biasa Kayak gimana Ya biasa lah Kayak lo sama bos lo Ada pendapat Ada fiksi-fiksi sedikit Terus lo teriakin atas lo gitu ya Iya Maksudnya Jimmy Butler yang orangnya sebagai yang menggap dirinya Alpha kan Pasti dia kalau misalnya dalam situasi itu dan dia emosional Majar dan Well it's It's D&B Kayak cowok-cowok Gue pengen liat The Marcus sama Jimmy Butler katu tim tau gak? No lu liat Draymond sama The Oh my god that would be awesome bro Oh Lance Stevenson Lance Stevenson Buat mendinginkan suasana Gitu Enggak Rock Lo gimana ngeliat situasi ini And gue juga pengen tau sih Lo orang yang melihat ini a good trade buat Philadelphia atau gak? Menurut gue it was a good trade Gue selalu bilang ini good trade karena Philadelphia butuh sosok seperti Jimmy Butler Tapi Ini kayaknya udah kejadian yang kedua ya Pertama itu Joel Embiid kan yang protes Dia terlalu banyak main di perimeter Kata yang offensinya kan Dia main mulai dari post gitu Tapi It happens lah di NBA Pasti ada pemain yang gak happy He cannot make everybody happy anyway And then ini I think it's good for the team I think Tapi walaupun tadi pagi dibantai sih Washington ya Tapi We'll see Jimmy Butler Gue udah gak bisa argue lagi lah Dia bawa Minnesota ke playoff setelah 13-14 tahun absent So Dia emang bener-bener pengen menang gitu So Gue sih kalau jadi itu Gue dengerin aja lah Jimmy Butler ngomong apa Oke Amar Lo adalah orang yang gak happy dengan Dengan trade itu Lo bilang Wah Philadelphia kehilangan dari Wastarik Oh stretch war gak ada Wah Lu ngeliatnya ini A problem Atau Enggak Actually things are going to be better Buat Philadelphia setelah ini Bisa dibilang ya Bisa dibilang gak Karena gini Kan kita udah liat polanya Bahwa Jimmy Butler Yang memang orangnya gitu Jadi kalau gue ngeliat Kayak ada sindrom orang kayak baru Soalnya dulunya dia Homeless Dan dia struggle Buat Dia dikenal sebagai pemain yang hebat Jadinya sotoy juga Kebanyakan gitu loh Kalau sotoynya kayaknya Jadinya sama siapa juga kayaknya Terlalu outspoken kan juga gak seru juga kan Nah dan Bagaimana Ada kesulitan juga Buat dia untuk mengakui Bahwa sebenernya Tim ini di build Dengan Menjadikan Joel Embiid Sebagai sosok pilihan pertama Ya Dan dia apakah Mau menerima role Sebagai secondary star Dan itu juga masih arguable kan Apakah Ben Simmons Yang menjadi second starnya Philadelphia gitu loh Dan Itu kan akan Akan terkait sama Misalnya usage rate-nya dia Dan Bagaimana cara dia Untuk mendulang Statistiknya dia dengan baik Dan mungkin Perdebatannya akan Adakan di seputar itu Dan misalnya Katakanlah perdebatannya Kurang lebih Kalau gue Gue sok-sok Mencenayangkan keadaan itu ya Gue Jadi sih Joel Embiid Pertamanya curhat Karena mainnya gak gitu Disesuaikan dengan Gayanya Joel Embiid Ternyata gak cocok Sama Jimmy Butler Jadinya Jadinya ada Perdebatan itu Tapi gue gak melihat Ini akan Menjadi hal yang Terlalu signifikan Karena Gue cukup punya Keyakinan bahwa Dia akan hengkang anyway Setelah kontrak ini Jadi gue gak Terlalu pede Bahwa dia akan Perpanjang Dia gak akan Supermax extension Itu ya Iya Dan mungkin juga Philadelphia ingin Ngebangun sesuatu Yang memang Gak harus ada Jimmy Butler Karena kan gini Markle Fultz Kayak tadi dibilang Kayak tadi dibilang sama Rocky Kan sebenernya Kenapa sih Jimmy Butler Yang dibutuhkan Karena Kita lihat dari playoff Setelah Setelah tim The process ini terbentuk Mereka gak pernah punya closer Jadi gaya permainan mereka Mesti membutuhkan Seorang alpha male Yang cukup bisa clutch Dan cukup bisa menjadi closer mereka Nah Pilihan untuk itu Sebenernya ada opsi-opsi lain Katakanlah kita berhipotesis Bahwa Mereka bisa mendapatkan Sosok seperti Kalau misalnya Devin Bukrode Capek banget Dengan keadaan di Phoenix Bahwa dia gak bakal kemana-mana Karena dia udah bilang Gue udah Gue pokoknya udah bertekad Ini tahun terakhir gue Buat gak masuk playoff Kata dia kayak gitu Mungkin aja di kedepannya Mereka mau Karena kan yang lo bilang sendiri Namanya The Process Berarti Proses masih berjalan terus gitu loh Atau mereka bisa dapet Bradley Bill Dan lain-lain Nah Kalau Bradley Bill sih Gue penasaran ya Cuman yang gue pengen tau nih Perspektif basket Tadi lo bilang Soal Devin Booker Iya kan Sekarang juga Ada Ben Simmons ya Nah Gue gak tau sih Gue ngerasa Ben Simmons Sama Jimmy Butler Gue lagi ngebayangin ya Ngefitnya gimana ya Karena Dan ini Mungkin lo bisa ngasih take loan Terhadap fitnya Jimmy Butler Sama Gart yang dominan Megang bola gitu Lo ngeliat Sebenernya Pemain kayak Ben Simmons Sama Jimmy B Itu bisa Koeksis gak sih Kalau gue bilang Secara teknikal Koeksistensinya bisa Tapi Keadaan-keadaan tertentu Yang membuat Karena gini Kelemahan seorang Ben Simmons Adalah Dia selalu membawa bola Tapi dia gak bisa jadi closer Dia gak bisa nge-shoot Masalah dia disitu Nah Jimmy Butler Membutuhkan bola Untuk di tangan dia Untuk dia melakukan closing Nah Makanya Makanya tadi gue bilang Salah satunya Bradley Bill Adalah karena lo bisa mendapatkan Sosok-sosok yang tinggal nyari Spot up shooting Dan mereka bisa jadi closer Di situ Of the ball ya Nah Kalau Kalau ngomongin Koeksistensi itu tadi Menurut gue bisa Tapi memang agak berat Karena Karena kondisi itu tadi Beberapa pemain Kayak kita sering bahas Di podcast ini Beberapa pemain Menjadi optimal Ketika mereka megang bola terus Kalau mereka gak megang bola terus Sangat sulit Dan Ben Simmons Ya bisa dibilang bolhok juga Alfa Alfa Oke Dari yang ngomongin Yang agak analytical Kita mau ngomongin Yang agak Agak nostalgic ya Sepanjang jalan kenangan Ini juga Ini ide topik nih Dari salah satu anak Di grup WhatsApp Box Out The most lit Basketball Conversation Invite Rocky Wah udah Langsung Seribu orang masuk Jadi gini Musim ini Kayaknya akan menjadi Swan song Untuk tiga pemain Yang Kita ikuti sudah lama ya Vince Carter I can't believe He's still in the league By the way Yang saking Tua-nya sekarang Dia di Atlanta Yang tanking Gue lupa Kayaknya gue udah pernah bilang ya Dia punya podcast So he's doing the same shit We're doing gitu Sama Neringer Dia sama Kent Bazemore Sama salah satu Awak medianya Atlanta Hawks And Dirk Nowitzki Mungkin di musim terakhirnya Sedang memberikan Obor Torch Estafet Ke Luka Doncic Sama Salah satu pemain Yang paling dicintai D. Wade Mungkin ngomongin soal Vince Sanity dulu kali ya Rock His last season In the NBA What do you like the most Dari Vince Carter Sepanjang karirnya Apart from the Dunks Half man Half amazing Yes sir Vince Carter Vince Carter itu Kalau gue sih Cuma selalu inget Slam dunk contestnya Dia yang bersama T-Mac Tahun 2000 Oakland Di Oakland Di Oakland itu The most memorable Memory sih Kayak Mungkin emang ada Satu saat dimana Dia ngalahin Philadelphia Bersama Toto Raptors Playoff juga But Salah gak tuh gue I don't know We'll check it later Mungkin nanti yang komen Kalau ada data Nazi Mungkin dia beroreksi Kayaknya masih ada Di Toronto Masih ada Del Cary Kalau gak salah Tapi ya If it's true Di series itu Indian kalah Karena dia ngambil Ijasa Sehari sebelum Game 6 Dia yang kelegalisir Iya Gue gak lupa Gue ikut LPDP Gue gak lupa Itu menang Kalah sih Walaupun sebenarnya Mungkin gak ada hubungannya juga Dengan dia Ngambil Tapi The most memorable sih Menurut gue Yang Oakland Slam Dunk Contest Tapi emang Dia legend masih 41 tahun Still can do 360 Iya Amazing sih Ini ya Apa namanya Kalau ditanya Di Slam Dunk Contest Itu Pasti tanya Gue gak tau nih Dia ngibur atau gak Dia selalu bilang I'm winging it Dan kebetulan Podcast dia itu Namanya Winging it So Gue gak tau Apakah ada Korrelasi atau gak Amar Vince Carter Kalau bisa mungkin lo ceritain Kayak Kalau ada momen favorit Selain si Apa namanya Slam Dunk Contest Dan Gimana dia mengubah Permainannya Maksudnya dia Udah di NBA Lama banget He's older Dan Kobe Bryant Kalau menurut gue Vince Carter tuh Pemain yang punya Legacy sangat kuat Tapi di satu bidang Tertentu Yaitu kalau ngomongin Dang ya Kita ngomongin Vince Carter Dan unfortunately Dengan keadaan kayak gitu Membuat dia Menjadi pemain yang Hanya Bisa dibilang Gue cukup yakin Bahwa dia The greatest NBA dunkers Of all time Dan Permasalahan Dengan Dengan Legacy yang dia Bangun itu adalah Dia tidak bisa Untuk membuktikan Bahwa dia cukup Bisa menjadi pemain Yang punya kemampuan Di segi lain gitu Dengan kemampuan Defense maupun offense Offense dia mungkin Juga sempat bagus Tapi kan Orang tetep kenal Begitulong ngomong Vince Carter tadi Dang Vince Carter pasti Dang Dan bisa dibilang Gue Kesian sih sama dia Karena dia tuh Belum pernah dapet gelar Dan Kadang-kadang Di NBA Kayak kita pernah ngomongin Kenapa orang suka banget Sama pemain-pemain yang atletis Karena Pemain-pemain yang atletis itu Menghibur untuk ditonton Tapi mereka itu Belum tentu bisa long lasting Dan belum tentu bisa Diutilize di sisi lain Kayak kita gak pernah denger lagi Yang namanya Desmond Mason Kita gak pernah denger lagi Jason Richardson Mereka semua adalah Pemain-pemain atletis itu Yang menunjukkan bahwa Atletisme itu bukan segalanya Di NBA Dan Permasalahan Vince Carter Ada salah satunya juga itu Dia sempat sangat di respect Sebagai salah Salah satu Mungkin bisa dibilang Pada era itu Dia mungkin top 5 Atau top 10 lah Pemain terbaik di NBA Pada saat itu Tapi dia tidak pernah Mendapatkan kesempatan Yang berada di tim yang tepat Juga untuk Bisa Bisa koeksis Dengan temen-temen yang lain Untuk bisa mendapatkan cincin Kalau gak salah Dia paling jauh tuh Cuman sempat sampai final Waktu di Nets ya Dia sempat Dia sama Dallas Juga tahun 2006 Dia di Dallas gak sih Gue lupa Pokoknya dia sempat di Nets lah Gue gak lupa deh Yang waktu dia di Magic Itu setelah Magic ke final Ketemu lagi Keras atau gak ya Kayaknya dia belum ada Belum ya Itu musim setelahnya Itu masih Hideo Terkoglu Hideo Terkoglu Yang lagi ini ya Ada permusuhan politik Sama Ines Kanter ya Gam Vince Carter Gue tujuh sama Ammar sih Gue pernah baca Berartikel tentang Sinas Kanter Yang nyebutin Kalau He could have been great gitu Dia punya Dia punya All the tools gitu Dia Atatisnya bagus Dia juga dulu Salah satu Scorer yang paling bagus Gue inget waktu Tawar 2000-2000 awal Dia bisa yang Apa itu? Rock a baby In game In game Dan saya juga Bukan sembarangan gitu Kalau misalnya dia I don't know Put a little bit More into his work ethic Dia bisa jadi yang Salah satu yang Lebih hebat lagi Maksudnya Gak diinget sebagai Cuma dunker doang Tapi mungkin Salah satu calon Gue agak kasian Sama keluarga itu ya Kan dia masih Sepupuan sama T-Mac ya Dua-dua pemain Dan mereka baru tau Ketika udah Sama-sama di AU apa dimana Sebelumnya gak tau Gak tau ya jauh soalnya Apa namanya Dua pemain yang Sangat terbakat Sangat atletik Tapi mungkin bisa dibilang Gak pernah sampai Ke The Promised Land ya Dibandingkan Guard-Guard yang serupa Kalau buat gue pribadi Selain slam dunk contest My moment For Vince Carter Obviously bukan Di NBA Yang di Olimpiada Dunk The Mort Iya kan Dimana Yang pemain Perancis ya Iya dimana si Fenric Weiss dicabut nyawa ya Rest in peace Oke Dirk Nowitzki The Step Back Sebelum The Step Back Salah satu pionir ya Buat pemain Asing Di NBA Are you gonna miss him Rakhi Padilla I do Jadi karena Dia mungkin adalah One of the greatest European player Yang pernah main di NBA Kali ya Menurut gue juga Man Tapi sekarang dia punya Luka donches You can pass the torch So hang Dirk 40 Dia bilang Belum tentu Ini last season Dia bilang Benar-benar It all depends on his body Kadang-kadang dia Kalau bangunnya Suka kegel Kadang-kadang suka sehat Kencok-kencok Tapi Of course lah Kita miss lah Nonton Dirk And Steve Nash Back in the day Gila Sayangnya ketika dia juara Malah pas si Nash Sama Jason Kidd Jason Kidd Yang mengubah Gaya permainan sedikit Jadi agak spot up shooter Dirk Nowitzki What did he bring To the NBA game Kalau menurut Bomer His uniqueness Karena Dia termasuk Salah satu pemain-pemain Awal dari Eropa Yang punya peran Yang cukup baik Karena Permainannya sangat fundamental Dan berbeda dari Pemain-pemain pada saat itu Pada saat itu Era big man Lagi kuat-kuatnya Dan tipikal pemain big man Adalah bermain di pain area Bermain dengan kekuatan Footwork Dan kekuatan badan Untuk bisa Benar-benar Get to the basket Dan dia Yang dia lakukan Just terbaliknya Dia melakukan Step back Dia melakukan Shoot yang satu kaki Ngangkat Dan lain-lain Dan bisa dibilang Dia salah satu Mungkin bukan satu-satunya Tapi salah satu Pioner dari big man Yang benar-benar Punya kemampuan Mid-range Yang sangat luar biasa Makanya Gue tuh Gue tuh memberikan dia Tiga gelar Yang pertama Gue menggelarkan dia Sebagai The best maverick Of all time Yang berikutnya Gue menganggap Bahwa dia pemain asing Di NBA terbaik Sepanjang masa Yang berikutnya Adalah dia adalah Power forward terbaik Di NBA nomor tiga Oke Karena itu luar biasa Lu liat kemampuan scoringnya dia Kemampuan leadershipnya dia Jadi menurut gue tuh Dia tuh Mungkin-mungkin bisa dibilang Salah satu awal-awalnya unicorn Itu di dia Pre-unicornnya Gam Selain berdoa kepada Allah Gimana caranya Ngentiin Step back Turn around fade away Nyerdnowitski ya Gak ada Kecuali lu Siapa namanya Manutball Yang lu punya tangan Seperti panjang Oh iya Almarhum Manutball Ya makanya Gua setuju sama Amar sih Mungkin kalo misalnya dibilang Durtwarski adalah Mungkin maybe the first NBA unicorn Karena dia He's seven foot tall Tapi dia Dia mainnya gak Gak depend doang kan Dia bisa Depend juga Dia juga jago Dia rebond juga jalan Tapi dia bisa Step back three Dia bisa Spot up juga bagus Gitu Dia Gak tau mungkin kalo misalnya Gak ada dia Mungkin kita gak ngeliat Orang kayak Kevin Durant Dia template-nya gitu ya Big guy Prototype-nya gitu Maksudnya dia nunjukin Kalo big man tuh juga bisa Main kayak gitu Eh siapa bisa bilang Big guy cuman boleh main Dalam doang mungkin Kayak siapa namanya tuh Yang di slam dunk Jun Sorry Kenapa jadi slam dunk Karena ada kan Ada kan satu orang yang Hanegata Kacamata Bukan Yang mana Yang Shooternya si Yang mana nih Kainan Kainan Oh ya Jin Kan dia tinggi Tapi Itu kan Orang-orang kayak gitu Yang bisa dibungin Dan Kayak tadi kita ngelanjutin Kayak tadi gue bilang Bahwa atletisme Bukan segalanya Ini salah satu contohnya Dia sangat berbalik Dari pemain-pemain Yang punya kecepatan tinggi Punya atletisme tinggi Bisa loncat juga Belum tentu Dia padahal Dan Kita ngeliat Dia leap aja jarang Dia ngedang Mungkin orang Orang di Dallas Semua bisa teriak senangan Kayak Seakan-akan dapet gelar Jadi maksud gue Itu yang menunjukkan Bahwa Kalau lo mau menjadi Pemain basket yang hebat Di NBA Salah satunya Lo punya skill set tertentu Lo punya mental toughness Lo punya high basketball IQ Dan itu dia punya semua Bayangkan dengan pemain Selambat itu Dan gak se-atletis itu Dia bisa menjadi Salah satu top scorer Di NBA Sepanjang masa loh Poin dia tuh Udah berapa tuh Udah banyak banget 24 ribu Wah lo lambat Jangan ngatain dia lambat loh Dulu waktu masih 2-3 tahun yang lalu 2-3 tahun pertama Dia masih oke loh Ya maksudnya Bahkan termasuk Awal-awal karir dia Maksudnya dibanding Dia awal-awal karir Dia masih sempet ketemu Yang namanya David Robinson Dan lain-lain Itu mereka Typical center yang sangat atletis Maksudnya dengan Mendingin posisinya Yang sama pada saat itu Maksudnya dengan Dengan posisi yang gak terlalu atletis Dia bener-bener Gak bisa dihentiin Lo pernah dengerin gak sih Cerita Charles Barkley Gue gak tau ini bullshit atau enggak ya Tapi dia sosok yang jujur sih Oh yang dia ketemu Di waktu dia masih muda Iya di pangkalan di Jerman Pangkalan Rumornya katanya Sempet main pick up game Melawan Scotty Pippen Nah Scotty Pippen tuh Lumayan disikat Nah abis itu Charles Barkley Yang anjing nih siapa nih Siapa nih orang nih Bisa gue ajak ke tim Ke ini Ke sekolahnya Ke universitasnya Alpamaternya dia Alabama Cuman kan walaupun itu sebenernya It's kind of illegal ya Tapping up ya Cuman katanya Si Dirk kan mau masuk militer Oh gitu ya Iya 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 Oke Last but definitely not least Oldies yang kita bahas Dwayne Wade Gue mulai dari Gamal deh Dwayne Wade man Dwayne Flash Is going out Gimana nih man I think it's Apa ya Mungkin dia He's the third Shooting guard The best shooting guard Of all family Oh no come on Gue lagi coba mikir Siapa aja gitu Begitu Oke Oke Jordan Kobe Be with AI men Gila lo Shooting Shooting Dua Dua Itu dua Satu lah Siapa Eric Snow Dua Eric Snow Satu Well Gak 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 Biar Biar aku dengar Tengah 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 Dua itu kayak Apa ya Mungkin Disaat Apa ya Gue selalu suka Ngelet dia Dimana ketika 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 si Bigtree Kebentuk Gitu Oke Gue Dovetailing Your point Kalo gue Ngeletnya Itu Sesuatu yang Pada jaman itu Menurutku langka Dalam artian Dwayne Wade Di timnya Tadi kan kita banyak banget Ngomong soal Alva kan Walaupun dia udah punya Satu ring Di saat itu Dia rela Menjadi The number two Setelah LeBron masuk Menurut gue itu Kualitas yang Gak banyak pemain Pelay Kalo kita denger ceritanya Jimmy Banter tadi Mau melakukan itu sih So Itu menurut gue It gives me Plus points Anything else From a basketball side Yang lo suka Tentang si Dwayne Wade Dwayne Ya tentu sih Ini sih Jaman-jaman Dia masih atletis Dia circle shotnya Juga lumayan ini ya Tembakan-tembakan ajaib ya Kontak lah Gitu ya Kayak ini mungkin Belajar dari dia Jurus-jurusnya ya Mar Soal Dwayne 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 tuh Pemain yang Menyenangkan untuk ditonton Karena Postur fisiknya Bukan terlalu Postur fisik yang Sangat tinggi Tapi bisa bermain Dengan sangat eksplosif Bisa dibilang Kita dulu sangat terhibur Di era-era tahun 2006-2007 Ketika dia berhasil Ngebawa Miami Gue rasa sih Yang membuat Karir dia begitu Dianggap besarnya Apa yang dia lakukan Di tahun 2006 itu Ketika Shaquille O'Neill aja Menjadi Pemain nomor 2 Di Miami Untuk ketika Ngebawa juara Dan lawan Dallas Maverick Lawan Dirk Nowitzki Pada saat itu Dan gue melihat Bahwa dari situ Kaya Kaya gimana ya Credentialnya tuh Udah established Orang-orang akan Tetap menganggap dia Sebagai MVP Finals Dan permainan dia Sangat atletis Sangat menghibur Dan dia punya Basketball IQ Yang bagus Jadi itu membuat dia Cukup Cukup Long lasting lah Kemampuan picknya dia Dan dia akhirnya Yang tadi lo bilang Dia tipikal pemain Yang tau kapan harus Untuk menyerahkan Tahtanya dia Untuk kapan dia harus Bermain dengan Orang yang dia anggap Lebih punya Kemampuan lebih besar Karena kan permasalahan Di Miami Di tahun pertamanya Lebron masuk Di 2010-2011 itu Di final tahun 2011 Ada permasalahan Saat itu disebutkan Bahwa Belum ada harmonisasi Antara Lebron Dengan Dewade Jadi Dewade Apakah Dewade Yang masih dianggap Demen atau apa Pada akhirnya Gue dengar Dan baca juga Di artikel Mereka akhirnya ketemu Untuk ngomongin itu Dan Dewade bilang Bahwa Lebron is the man Oke Rock Lo Do you have any Dewade stories Kayak lo pernah ketemu dia Atau apa gitu kan Pernah ketemu sekali Di Jepang FIBA World Cup Tahun 2006 Oh that's a long time ago That's a long time ago Tapi gue selalu inget Jadi gue waktu itu Ada beberapa orang juga Nunggu di hotel Tapi karena gue kasih Dia foto Dia cuma mau Fotonya sama gue doang Jadi Dia gak mau foto sama orang lain Jadi waktu itu Dia lagi mau masuk lift Gue stop aja Gue kecegat Gue kasih foto Terus dia ketanya Stalker Iya Kamu men My stalking skills Is really good Iya Kamu gak dapet Terus tuh dia bilang Oh iya Karena lu kasih gue foto Gue mau deh foto Barang sama lu Tapi One last dance Ini Temanya sekarang D-Wade Gue inget banget Pertama kali Gue suka main D-Wade Saat dia ngedang Depannya Baron Davis Itu gila banget Disitu gue langsung Cinta banget sama D-Wade Dan gue ngikutin juga Karirnya Karena dia satu Draft kelas Dengan jagoan gue Carmelo Anthony You're the man rock Merti jamaah melun Iya du Jadi gue Ngikutin sih karirnya Dan D-Wade ini Men Ya boleh dibilang Salah satu shooting Gak terbaik Sepanjang masa juga Dengan dia Punya ring Tapi gue sangat Menyayangkan sekali Karirnya dia Dia harus pindah ke Cleveland Menurut gue Kalau dia waktu itu Stay di Miami And then the whole career Satu tim aja Dia will be nicer Salahin Pat Riley Karena kan sebelumnya Dia ke Bulls dulu Oh iya Bulls Sorry Kalau buat gue Nambahin satu hal Tentang D-Wade You guys Have already talked You know Wax You recall about them Dia yang stand out Di gue Entah kenapa Tadi kan lu bilang Dia eksplosif ya Gue tuh dulu Lumayan shock Ngeliat orang Setinggi itu Ngeblok tuh Lumayan sering gitu loh Iya dia salah satu Buat shooting guard tuh Dia jago banget Buat ngeblok Cepet Lengket Eksplosif Dan kayak lu juga Mereka cerita Dia salah satu Dia salah satu Ngeblok Gue belum pernah ketemu Haternya soalnya Gue gak pernah ketemu Orang benci sama D-Wade Gue gak pernah ketemu Dia bener-bener Respected banget It's as if If someone hates him He's in the Like deepest layers Of hell gitu ya Apa namanya Dan keliatan juga This is probably An NBA thing ya Setiap kali dia Kayak main Kayak kali di Apa One of the stadiums Di NBA tuh Kayak Apa ya End tour gitu ya Kayak pemain-pemain tuh Pada Mau tukeran baju sama dia Minta pernak pernak Dia dan lain sebagainya So anyway All the best buat D-Wade And that's all the time We have for this episode Of Box Out It's been really fun Rock Having you Thank you man Appreciate it Appreciate it bro Apa namanya G-Spot I love you as well Amar as eloquent as always This is Box Out And we are 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 out